Arsenal menelan kekalahan kedua dalam lanjutan Premier League bertandang ke markas Everton. Arsenal tumbang dengan skor 0-1. Duel Everton versus Arsenal di Premier League digelar di Goodison Park Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berlangsung cukup menarik. Arsenal sebenarnya bisa tampil dominan. Tetapi Arsenal kesulitan menciptakan peluang bersih. Di sisi lain, Everton beberapa kali mampu memberikan tekanan kepada Arsenal. Namun hasil imbang 0-0 menutup laga di babak pertama. Everton langsung mengambil inisiatif menyerang di awal babak kedua. Beberapa serangan dari pemain Everton memaksa Aaron Repsdale melakukan penyelamatan. Tekanan yang kuat dari Everton akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-60. James Tarkovsky sukses menjebol gawang Arsenal dengan sundulan usai memanfaatkan sebuah sepak bojok. Setelah gol tersebut, Arsenal mulai bermain agresif untuk mengejar ketertinggalan. Upaya Arsenal lewat tembakan Leonardo Trossard belum membuahkan hasil. Jordan Pickford masih bisa menepis tembakan pemain baru Arsenal itu. Gol yang ditunggu tidak kunjung datang. Arsenal pun harus mengakui keunggulan tuan rumah 1-0. Dengan hasil ini, Arsenal masih di puncak kelasemen Liga Inggris dengan 50 poin dari 20 pertandingan. Sementara itu, Everton keluar dari zona degradasi berkat kemenangan atas Arsenal. The Toffes naik ke peringkat ke-17 dengan 18 poin. Berdasarkan hasil ini, tampaknya Arsenal masih mengalami kesulitan ketika berhadapan dengan Everton di Goodison Park. Berdasarkan data histori, Arsenal selalu kesulitan menang di Goodison Park ketika berhadapan dengan Everton. Sinyal bahaya Arsenal tampaknya mulai nampak saat Arsenal kalah dari Everton. Setidaknya, ada tiga sinyal yang tampak. Satu, di pertandingan kali ini, Martinelli bermain kurang bagus. Kebanyakan pemain Arsenal setelah menandatangani kontrak permainannya sering underperform. Hal ini menjadi PR Arteta untuk mengembalikan performa Martinelli. Kedua, ketika Partey diganti dengan Jurginho, Arsenal langsung kebobolan. Partey merupakan pemain vital Arsenal. Jika dia tidak bermain, Arsenal seringkali menderita kekalahan. Nampaknya, Arteta belum menemukan solusi yang pas ketika Partey tidak bermain. Tiga, mental Arsenal nampaknya agak terganggu setelah mengalami kekalahan melawan Manchester City di FA Cup. Hal itu terlihat Arsenal bermain tidak seperti biasanya. Kekalahan beruntun ini bisa mengganggu mental Arsenal. Arteta wajib memberikan motivasi lagi agar mental Arsenal bangkit lagi. Hasil ini juga menjadi pukulan untuk Arsenal setelah sebelumnya cuma kalah dari Manchester United pada putaran pertama. Lebih menyakitkan lagi, the gunner tumbang dari klub yang tadinya sedang berada di dasar kelasemen. Tentu saja ada kekecewaan. Kami tahu ini akan menjadi ujian nyata bagi kami. Kami memiliki banyak kendali dalam beberapa periode, tapi kami kesulitan. Kata manajer Arsenal, Michael Arteta, seperti dikutip dari BBC. Kami perlu berbuat lebih banyak untuk memenangkan pertandingan. Kebobolan gol seperti yang kami lakukan mengecewakan. Seperti cara kami bermain di banyak area, terutama sepertiga akhir. Saya mencintai mereka, lebih dari sebelum pertandingan dan bulan lalu. Sekarang harus berada di samping mereka ketika kami mengalami kekalahan. Tutup Arteta! Sahabat Pro Roki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!